Intro Hai Tripars, balik lagi bersama iTrip ID, sektor pariwisata di Majalengka, Jawa Barat. Terus mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir. Dimana salah satu yang cukup viral di kalangan para wisatawan yaitu Terasiring Panyawewian. Persona dari destinasi satu ini mampu menyihir siapapun yang datang berkunjung. Penasaran dengan keindahan objek wisata tersebut? Yuk simak ulasan video berikut ini. Terasiring ini merupakan lokasi agrowisata yang menyajikan keindahan perkebunan. Sejarah diberi nama tempat ini sendiri berasal dari bahasa Sawewew, Dimana kata tersebut bila dalam bahasa daerah setempat mempunyai arti yaitu jaring untuk menangkap burung. Mungkin karena ini merupakan lahan perkebunan yang ditanami berbagai macam hasil pangan. Sehingga banyak burung yang hinggap di area tersebut. Selain itu, bentuknya Terasiring mirip seperti jaring panjang-panjang jika dilihat dari atas. Mungkin inilah penyebab namanya menjadi Terasiring Panyawewian. Daya Tarik Wisata Terasiring Panyawewian Menjadi salah satu destinasi wisata alam di Majalengka dengan segala keindahannya. Membuat tempat indah ini tidak pernah sepi akan pengunjung. Baik itu di pagi hari, siang hari, maupun sore hari. Banyak wisatawan yang ingin melihat dan merasakan sendiri bagaimana menakjubkannya area tersebut. Terasiring Panyawewian sendiri merupakan wisata berupa perbukitan Terasiring Hijau. Jadi, sejauh mata memandang, Anda bisa melihat pemandangan hijau yang memanjakan mata. Kawasan ini masih begitu asri dan alami. Sehingga udara di sekitar terasa amat sejuk. Pengalaman yang tidak bisa Anda rasakan setiap hari di kota-kota besar yang penuh kemacetan. Selain memiliki nama resmi Terasiring Panyawewian, banyak pula orang yang menyebut destinasi ini dengan nama Lembah Panyawewian. Pasalnya, area tersebut tidak hanya berupa perbukitan semata. Melainkan juga lembah yang tersusun menjadi satu membentuk sebuah wisata alam dan indah. Wisata Terasiring Panyawewian sebenarnya sudah ada dari lama. Meski begitu, namanya semakin dikenal publik setelah viral di media sosial. Di mana banyak orang yang mengambil foto di kawasan ini, kemudian mengunggahnya di lini masa. Hasil foto yang apik didukung dengan pemandangan ciamik di sekeliling, membuat banyak orang merasa tertarik untuk berkunjung ke destinasi tersebut. Alamat dan rute menuju lokasi Terasiring ini berlokasi di Sukasari Kidul, Argapura, Majalengka, Jawa Barat. Dari pusat Majalengka, lokasi tersebut berjarak kurang lebih 23 km, dan bisa menghabiskan waktu tempuh sekitar 50 menit lamanya dalam untuk menuju objek wisata dalam lalu lintas normal. Memang terbilang cukup jauh, karena destinasi tersebut berada di daerah padesaan. Karena letaknya di padesaan, akses menuju lokasi juga terbilang belum cukup memadai. Apalagi, jalannya agak sempit, sehingga cukup sulit untuk dilalui berbagai macam kendaraan. Jadi, pastikan bahwa kendaraan yang Anda gunakan menuju Terasiring Panyawewian berada dalam kondisi yang benar-benar prima, agar tidak mengalami masalah di perjalanan. Serta, selain itu, di sekitar area ini juga tidak ditemukan angkutan publik, sehingga membawa kendaraan pribadi lebih disarankan. Ragam aktivitas yang menarik dilakukan Karena merupakan objek wisata alam, salah satu aktivitas yang paling menjadi favorit pengunjung ketika berada di Terasiring ini, yaitu menikmati pemandangan. Dan dijamin, Anda tidak akan bosan untuk mengagumi keindahan panorama alam yang disajikan wilayah satu ini, karena pesonannya mampu membuat siapapun terhipnotis ketika. Selain dinikmati serta dikagumi, banyak pulau wisatawan yang memburu setiap pemandangan indah yang disajikan oleh Terasiring Panyawewian untuk diabadikan. Bahkan, gardu pandang yang banyak digunakan untuk beristirahat juga bisa menjadi spot foto kece yang instagramable dan bisa diunggah ke sosial media. Para pecinta fotografi bahkan rela datang lho dibagi buta untuk mendapatkan hasil foto terbaik di daerah ini. Pasalnya, matahari yang masih malu-malu menunjukkan sinarnya, memberikan efek mengesankan pada lahan Terasiring tersebut, sehingga mampu membuat para pecinta fotografi memperoleh tangkapan gambar yang terbaik. Selain untuk berburu foto, banyak pulau orang yang datang pagi-pagi sekali untuk sekedar menikmati indahnya matahari terbit. Tidak kalah cantik, pemandangan matahari terbenam di objek wisata Terasiring Majalengka ini juga mampu membuat siapapun berdecak kagum. Lahan hijau berpadu dengan langit biru, dengan semburat orangnya memberikan panorama eksotis yang memanjakan mata. Terasiring penyewewian sudah ditetapkan sebagai destinasi wisata cantik ini, sehingga tempat ini terus berusaha mengembangkan berbagai fasilitas untuk memberi kenyamanan pada pengunjung. Salah satu fasilitas yang disediakan yaitu lahan camping. Jadi, Anda pun bisa mendirikan tenda di sini untuk menikmati keindahan yang ditawarkan oleh daerah setempat. Fasilitas yang tersedia di kawasan wisata Meski merupakan destinasi wisata yang masih dikelola oleh warga lokal, Terasiring penyewewian terbilang sudah memiliki fasilitas yang cukup untuk standar sebuah objek wisata alam. Di mana, Anda bisa menemukan spot view ataupun gardu pandang yang terletak di bagian atasnya sebagai tempat terbaik menikmati pemandangan dan area untuk beristirahat. Kemudian, disediakan pula tempat duduk di beberapa area. Lahan camping bagi yang ingin bermalam, tempat parkir seadanya yang bisa menampung beberapa kendaraan, toilet, serta warung yang menjajakan makanan dan minuman. Kedepannya, tentu pihak pengelola akan terus berusaha untuk menyediakan berbagai fasilitas lain yang lebih lengkap. Meski, fasilitas yang dihadirkan oleh Terasiring penyewewian hanya sekedarnya dan begitu sederhana, namun objek wisata ini tetaplah mampu membuat para pengunjung tidak berhenti untuk mengaguminya. Mengingat bahwa, panorama yang dimiliki oleh wisata alam ini amat mempesona, penuh dengan pemandangan hijau, mampu memanjakan mata siapapun yang berkunjung. Terima kasih telah menonton!